Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada Saya sudah melihat dengan utuh video jawaban Sheikh Mahdi Aroja'i terkait tentang persoalan Nasabah Alawi yang diunggah oleh beberapa channel Youtube. Saya cukup penasaran argumen apa yang dibangun oleh ulama syiah ini untuk menjawab dua pertanyaan dari Ustadz Zaini. Pertama mengenai reputasi kitab Asyajaruh Al-Mubarakah yang menyebut bahwa Putra Syed Ahmad bin Isa yaitu cuma tiga tanpa mencantumkan nama Ubaidillah. Yang kedua mengenai metode penetapan nasab menggunakan validasi bukti sezaman atau yang mendekati sezaman. Saya kurang tahu apakah cuma saya saja yang merasa agak gimana gitu ya ketika mendengar jawaban dari ulama syiah ini. Karena jawaban dan argumen-argumen dari ulama syiah ini benar-benar membuat saya memiliki banyak rasa penasaran dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentu saja. Yaitu pertama dalam jawaban mengenai reputasi kitab Asyajaruh Al-Mubarakah ketika Sheikh Mahdi Aroja'i ditanya mengenai kitab tersebut apakah bisa dijadikan sebagai hujah untuk membatalkan nasabah Alawi karena di dalam kitab tersebut hanya mencantumkan tiga nama saja dalam menyebutkan putra dari Syed Ahmad bin Isa. Argumen dari ulama syiah ini ternyata tidak jauh berbeda dengan argumen-argumen masa lalu dari kebanyakan lawan diskusi Kiai Imad. Setidaknya ada dua argumen yang membuat saya memiliki banyak pertanyaan atas argumen itu. Pertama yaitu alasannya karena mungkin ketika Sheikh Fahruddin Aroji menulis kitab Asyajaruh Al-Mubarakah beliau belum mengetahui kalau Syed Ahmad bin Isa itu memiliki putra bernama Ubaidillah. Nah, belum mengetahui ini disebutkan karena alasan yang sederhana, yaitu karena akses informasi zaman dulu yang tidak seperti sekarang ini. Ya, istilah kasar dan sederhananya itu Sheikh Fahruddin Aroji belum tahu kalau Ahmad bin Isa, yaitu hijrah ke Yaman dan beranak-pinak di sana. Kemudian alasan yang kedua, karena ulama-ulama setelah Sheikh Fahruddin Aroji, yaitu sudah mendapatkan informasi sejarah bahwa Syed Ahmad bin Isa, yaitu pernah hijrah ke Yaman dan beranak-pinak di sana. Saya itu penasarannya begini, sahabat. Kira-kira kenapa ya Sheikh Fahruddin Aroji kok cuma mencantumkan tiga nama saja dalam menyebutkan putra Syed Ahmad bin Isa? Ijtihad beliau itu kira-kira bagaimana? Lalu ulama setelahnya yang mencantumkan satu nama lagi, yaitu Ubaidillah, kenapa tidak mendeklarasikan atau mengklarifikasi bahwa kitab-kitab nasab selain Asyajaruh Al-Mubarakah yang sama-sama tidak mencantumkan nama Ubaidillah sebagai putra Syed Ahmad bin Isa seperti kitab Tahdibul Ansab, Wani Hayatul Al-Qab yang dikarang oleh Sheikh Al-Ubaidili, kemudian kitab Al-Majdi Fi Ansabit Al-Talibin, karya daripada Syed Sharif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri, kemudian kitab Muntakilatut Talibiyah, karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba-Toba dan yang lainnya ya. Kenapa itu semua tidak dideklarasikan atau diklarifikasi bahwa catatan dalam kitab-kitab itu masih kurang dan dijelaskan mengapa bisa kurang, bagaimana metode yang beliau semuanya itu gunakan lalu verifikasinya itu juga bagaimana. Kenapa malah terkesan semuanya itu berdiri sendiri dan ulama-ulama belakanganlah yang justru menggabung-gabungkannya dengan berbagai macam metode yang masih simpang siur cara penetapan dan verifikasinya. Misal, kalau di kitab ini ada, lalu di kitab itu tidak ada, oh berarti ini anaknya ini. Nanti ada yang bilang, oh ini bukan anaknya ini. Ditambah lagi nanti ada kilpulah yang semakin membuat perkara itu tidak jelas. Bahkan saya itu tambah berfikir keras ketika Sheikh Mahdi Arojai memaparkan sebuah contoh. Ada seorang yang masa hidupnya itu sampai dia wafat, dia itu tidak tahu kalau dia adalah keturunan Nabi. Lalu setelah dia meninggal, silsilahnya baru dirunut dan diketahui bahwa dia adalah keturunan Nabi. Ya, mikir keras saya itu gini sahabat, basis zon yang berangkat dari kemungkinan-kemungkinan dalam ilmu nasab itu ternyata dapat diperhitungkan juga. Dan nampaknya metode dalam menetapkan nasab dan verifikasinya antara ulama-ulama sebelum abad pertengahan dan abad-abad belakangan ini, itu berbeda. Bahkan misalnya seperti Sheikh Al-Ubaidili, Ibn Hazm, kemudian Sheikh Fahru Rozi, kesemuanya itu nampak berbeda-beda pula dalam menetapkan sebuah nasab. Buktinya ada perbedaan jumlah keturunan di beberapa tokoh, meskipun garis besarnya memang bisa dilihat ya, bahwa penulisan itu sama-sama berdasarkan informasi dan pengalaman individu. Namun, metode verifikasinya itu siapa yang tahu? Nah, sudah itu sepenggal ulasan saja mengenai jawaban dari Sheikh Mati Arojai terkait tentang kitab Asyajaruh Al-Mubarokah. Nah, sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari saya yang muncul mengenai itu. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan jawaban beliau mengenai bukti sezaman. Ketika beliau ditanya, apakah memerlukan bukti sezaman dalam menentukan sebuah nasab? Jawaban beliau yang saya tangkap itu sangat sederhana sekali, yaitu tidak perlu. Alasannya adalah ketika ada sebuah kabilah yang sudah masyur terkenal minimal 200 atau 300 tahun kebelakang sebagai keturunan Nabi, maka itu sudah cukup untuk ditetapkan bahwa kabilah itu adalah keturunan Nabi. Sebetulnya, saya sudah pernah membahas ini, sahabat ya, bagaimana persoalan yang timbul bila metode ini diterapkan. Silahkan rujuk saja ya versi panjangnya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang masih perlu diperjelas tentang metode ini, yaitu bagaimana kriteria masyur selama 200 atau 300 tahun itu dan penemu metode ini itu siapa. Gitu, sahabat ya. Sekian, Ihdinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.